dia ada ya ada nyalanya gitu bosku ini kalau bpkb asli pasti juga nyala nih tuh gini aja udah simple banget sih sebenernya kalau cek bpkb itu tuh seperti ini bosku pake bosku jumpa lagi dengan kartu Indonesia kali ini kita mau review bagaimana cara cek bpkb yang asli atau palsu cara cek bpkb asli atau palsu bosku begini caranya pertama kita siapkan kan pastinya bpkb sender uv handphone dan uang asli setelah itu di sini ada tipe mobil nomor rangka mobil nomor mesin mobil nomor kendaraan mobil di sini bosku lembar pertama harus disesuaikan untuk yang sini tadi untuk KTP KTP pemilik mobil tersebut dan yang belitnya itu data dari mobil ini bosku terus yang lembar kedua yang ini bosku yang ini itu disini bosku rasianya bosku biasanya disini ada titik-titik kayak tinta gitu bosku itu ada titik itu membuktikan bahwa bpkb itu asli terus ada lagi bosku kita ke lembar ke satu dua tiga lembar ketiga bosku jadi lembar ketiga itu bosku disini ada benang ada benang warna-warna namanya bosku ini kalau kita pakai center UV dia akan nyala setelah tuh bosku nih dia ada ya ada nyalanya gitu bosku ini kalau bpkb asli pasti juga nyala nih tuh kelihatan nggak bosku ini aja udah simpel banget bosku sebenernya kalau cek dpkb itu seperti ini bosku pakai sinar UV center UV bosku ada benang disini kasih kelihatan di sini halal bosku lembar ketiga bosku kalau pakai center ini lanjut semuanya pasti seperti ini bosku semuanya nyala kayak uang gitu bosku terus ada yang namanya faktur mobil itu fakturnya itu adalah kalau di kita itu adalah tanda layer jadi faktur itu sesuai dengan nama bpkb yang pertama jadi contoh gini ini tuh namanya busri sahril bosku disini juga namanya busri sahril jadi ini mobil pertama dari hari baru bosku kebetulan ini adalah mobil kali ya 2017 bosku di faktur itu adalah tanda lahirnya lah ibaratnya aktenya mobil lah itu sesuai kalau udah beda bosku fakturnya namanya sahril disini fakturnya kalau disini yang pertama ini namanya bukan busri sahril atau namanya payjo lah atau superno lah gitu ya disini berarti dia udah tangan kedua atau tangan ketiga bosku dilihat dari SNK nya juga bisa kok bosku sampai pakai sampul-sampulnya pun pun bisa di senter pakai senter UV ini lalu depan pun semua ada bosku ya jadi menunjukkan bpkb ini adalah asli terus kita yang terakhir bosku langkah yang terakhir kita buka aplikasinya nah disini ada aplikasi namanya QR barcode atau bosku kalau HPnya udah bisa barcode nggak perlu download lagi aplikasi seperti ini bosku kita klik aja ini kita langsung barcode bosku ya kita langsung barcode disini nah udah bisa bosku ya kita cocokkan nih nomornya ini bosku n027 scan-scan bosku ya 2016 berarti sesuai bosku ya walaupun mobil ini mobil 2017 terus QR barcode 16 itu wajar kadang-kadang 2016 atau sama dengan tahunnya itu wajar bosku kalau jauh ya kita harus tanyakan ke polisi gitu bosku mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau nambahin silahkan langsung komen di bawah bosku ya jika ada kurang lebihnya mohon maaf terima kasih udah menonton semoga bermanfaat jika 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 bermanfaat